Kecatanya memang diganti badalnya gitu. Kemudian kembali teman kita ada badal beberapa yang sudah disampaikan di tamarokan ilmu Pak. Jini Rewan itu dari Simone ya itu ya. Mungkin kalau memang itu jamaah codong, ini ya salah satunya itu. Kemudian kembali kesini memang Sadio Semaro, kalau misalnya itu diambil sebaru waktu, dua bulu itu memang diterapitkan di Pak Ustaz Jainal. Kliatanya memang sebenarnya ada sponnya, bagus sekali menurut saya materi yang disampaikan Pak Ustaz Jainal. Karena memang Pak Ustaz Jainal memang misinya dalam sekali. Memang ada yang kendala yang kurang, mungkin jamaah kurang, karena waktunya terlalu malam. Tapi memang belakangan memang beliau saya mohon untuk lebih awal memang dua minggu ini memang lebih awal. Paling nggak jam 8 lewat seberapa, gitu yaudah. Jadi nanti kalau untuk Ustaz Jainal, saya mohon responnya nanti dilanjut atau gimana. Selama ini sudah berjalan ya. Atau kan, oke saja nanti ya kita nggak, nggak serta-merta mengkat gitu aja, tetap nanti kita, saya yang terlalu lama harus kurusuan ke beliau. Menyampaikan, kesedihan beliau itu bisa nggak? Jadi kita saat ini, beliau ya saya kalau nggak pas-pas kalau beliau bisa. Tadi ternyata menjelang isa itu saya selalu pantau HP. Karena di situ, waktu-waktu itu beliau membatalkan. Jadi kita udah nggak sempat lagi cari badannya. Mungkin kita aja, jadi untuk, ya yang kita review untuk halang-halis saja. Kemudian untuk menambah jumlah kajian atau kekurangan, nah dia. Tadi saya sampaikan memang tergantung dari kemampuan keuangan atau TKM. Dulu memang sering sekali ya, dalam jenis itu sampai malam, bisa 4-5 kali. Nah, menjedodan luar biasa. Untuk saat ini, yang tiga kali ini, di atap kelebihan atau kurang nanti ya. Kalau untuk, ini mau nyembuhannya Pak Bindahara, untuk tiga kali, tiga kali kajian segini, keuangan bisa meng-cover kan? Untuk tiga kali aman ya. Kalau menginjak keempat kali atau selesai, ini belum. Ya, jadi untuk yang tiga kali ini, mungkin tiga kali segini ya cukup ya. Jalan gulangan, nanti kalau ada penambahan, ya kita itu lagi. Saya sampaikan ke pimpinan nama, ke jamah yang lain. Mungkin itu. Demikian aja kalau untuk, kemudian untuk kajian malam Jumat ini, selama ini yang isi Pak Ustaz Bahra, dengan anaknya. Dan itu bukan, jadi program BKM itu sendiri yang masuk aja. Tadi, ya, cuma kebaikan, ya kita nggak bisa mencegah, cuma kebaikan. Cuma emang selain, ya kita pinginnya kita ambil sebagai program bagi-bagian BKM. Pak Renza, ya, kalau beli yuk mau ngasih, kau sias, silahkan. Mungkin Pak Yassin, ah, pemimpin Yassin atau sebagainya itu bisa aja dari orang kita sendiri. Mungkin orang kita kalau, kalau beli yuk, saya terserah kalau ikut Yassin dulu saya, malah, terlalu cepat. Jadi, itu, jadi terlalu ngebut, jadi ikutnya repot. Saya itu. Ya, ya nanti, saya ingat seperti itu. Untuk malam debat ini gimana kalau memang tetap beli yuk si tausia, tapi untuk Yassin kita, dari dirikan sendiri, ya. Mimpin, tadi ya. Saya, saya, kawan-kawan lagi, pengisi atau pemimpin Yassinnya, beli ya nggak? Kalau nggak ada, tetap beli yang isi. Gitu, Pak. Mungkin nanti saya lempar undani kalau. Mungkin itu aja maksudnya. Untuk di Pak Lim, ya. Kemarin Pak Merson sempat ketemu beliau. Menyampaikan bahwa malam Jumat ini mau diambil alih berjalan program dari TKM. Tapi, pada pembicaraan, akhirnya nggak ada, tidak temukan. Beliaunya mau acarannya lagi. Jadi, ceritanya begitu, Pak. Ya, intinya sampai sekarang belum baru-baru didungu. Ya. Tuh, iya. Tapi beliau katanya mau ketemu Pak TKM. Gitu, mau bicara begitu. Mungkin itu untuk taklim, ya. Nah, kemudian saya mengejak ke seksi multimedia. Nanti untuk, ya, isinya nanti mohon untuk menjelaskan. Saya membacakan aja, Pak. Untuk multimedia ini, ada program, tem khusus media editing, live streaming, fotografer, video pendek. Itu gimana? Kemudian, semua anggota media harus siap kerja, kecuali berhalangan programnya, ya. Kemudian, setiap kajian S3B harus ada surat undangan ke Ketua DKM atau media. Karena memang selama ini, ya, TVD ditutup-tutup berikut, ya. Ya, itu. Kemudian, setiap kegiatan di luar masjid ada dana, beli paket dana minimal 100K untuk upload, edit, dan lain-lain. Nah, nanti, ini udah berjalan, belum, Pak? Yang, apa, setiap kegiatan di luar masjid ini beli dana itu pernah? Belum. Belum, berjalan kan ya, nanti, ya. Oh, tadi ini belum, belum ada. Oke, nanti, kalau nanti ada perbuanan khusus, ya, tidak apa-apa. Ada untuk pendanaan untuk di luar, apa, kegiatan di luar, apa, sekitul DKM. Kemudian, tim media ibu-ibu, tim Ibu Yanti, Ibu Yain, selanjutnya, udah ada, Pak? Ya, Pak, itu. Tim media ibu-ibu, nggak, belum ditatkan? Udah ada, Pak. Udah ada, itu, ini berarti itu, akhirnya, untuk baru-baru ini, ya, yang di, Ibu Yanti dan Ibu Yain, berarti udah berjalan, ya. Ya, si pekerja, ya, setelah itu, Pak Islam Indonesia, ya, makanya, tetap ajak ke, Pak, istrinya, Pak, Pak, Pak that, Pakal. Pak longo, Pak, tetap biasa juga, gitu. Oh, ini. Oh, betul. Oh, betul. Jadi, untuk selama ini, yang paring, yang berjalan, Ibu Yain sama isteri saya. nanti jadi nextnya jalan ini politikan atau gimana jadi jadi tetapkan sebagai itu nantinya Oke silahkan nanti di itu di di tinggal di khusus ya di teknikal nanti mungkin di yang tertentu jadi lagi sesi tersendiri internal kemudian tim media setiap kajian dibuat jadwal yang bertugas selama ini perlu deh ya nanti jadwal lagi biar rapi ya iya memang selama ini ada pernah selama sekali nggak ada sementara yang mungkin mau nanti Pak Ahmad ya Oke dibantu sama Mas Oh Kak iya selanjutnya mungkin ada orang-orang lainnya untuk selama ini memang uyorsunah-orang tidak ingin maaf pada peketua orang semuanyavidemment saya masih masukkan aja Pak Oke baik-baik Mungkin dari tim media yang bekerja Pak bukan median yang ada tim media yang kecil ini kurang kita pohon supportnya saja Bik Nang-anggung jadi selama ini Alhamdulillah sudah di support untuk diirnya banyak masukan diperbuchad話 ya jadi bahwa kedepannya untuk dimitianya, manusianya operatornya onlinenya terutama jadi calon masih matukan jadi seperti itu sepertinya pada keselamatan oke baik pak untuk yang ibu-ibu belum ada pengeditan masih di tanggung media pria ya nanti mungkin nextnya ada ada berencana ibu-ibu bang ibu-ibu gitu oke baik oke jadi mungkin itu mungkin depikian saya sampaikan ya kembali saya sampaikan saya kelimpang ke peserta silahkan masukannya ataupun pertanyaan kalau pertanyaan kalau bisa saya jawab nggak bisa nanti saya tanyakan kembali itu ya pesambutan kemudian memang hidup hidup pelatihan memang nggak ada ya nanti kalau memang berkata dengan itu nanti saya sampaikan ke seksi hidup pelatihan kalau 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 bisa mungkin yang mau bertanya atau makhlukkan untuk kemajuan tahlil di masjid kita tadi Pak menanyakan masalah dana untuk bisara ya Pak ya untuk satu minggu ini kan ada hajian subuh dan selasa malam dan malam ya itu kan tidak tiga dan ibu-ibu itu dua minggu sekali itu saya rasa untuk pendanaan masih oke Pak oke selanjutnya kan memang ada beberapa umur yang minta dikurangi terus nah kalau dikurangi terus terus buat apa kita belajarnya gimana kita sebagai jamaah saya rasa mungkin yang ketiga itu tetap harus dipertahankan kalau misalkan tidak masukan-masukan untuk dikurangin lagi ya walaupun ada pembangunan kita jalan juga di depan jadi kalau pembangunan kita jalan jadi justru saya pikir impak ini datangnya dari kita yang didapat dari kandian jadi untuk sementara aman Pak untuk keuangan oke baik boleh untuk yang lain kalau ada masukan ataupun yang ditanyakan silahkan oke selamat untuk bagian bidarong yang diwakilkan makil wakil 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 dalam posisi pagi saling dan bagi di darah paling tidak ini adalah mewakili untuk keputusan bersama betul ya jadi yang tadi saya di awal katakan bahwa kita rapat disini tidak hanya wacana cuma harus ada solusi dan ada yang harus dibawa dari sini jadi mungkin ini adalah walaupun Bapak atas nama wakil mudah-mudahan bisa membawa hasil yang positif untuk di bagian di darah dan sebagai untuk mohon loannya juga untuk Pak Merson bahwa biar sedang sakit mudah-mudahan biar segera memberikan kesehatan amin mungkin tambahan untuk di darah masukkan karena kuliah mungkin kita saling mengisi aja nanti bagian riayat sama terus tadi di bagian benar sudah banyak sampaikan untuk bagian di darah yang menurut saya kita kalau lihat untuk program apa namanya itu ceramah ya itu mingguan itu ada program umbulan menurut saya program umbulan itu yang pertama adalah minggu pertama di awal bulan dengan diisi oleh habib itu salah satu program umbulan dan tentunya dengan program umbulan pasti biaya juga lebih banyak harus kita aku itu kemudian yang kedua umbulan yang kedua di selasa malam itu menurut saya tetap kita pertahankan untuk di malam kamis atau abu malam itu selalu berganti dari 4 minggu itu 2 minggunya tau 2 minggunya adalah untuk lain-lain misalnya salah satunya adalah mengenai isang nabi atau para sahabat kan itu yang siroh siroh nababi siroh bahasa omongnya yang jadi menurut saya disuruh seperti itu mungkin boleh disepakati nanti terus untuk ki sahdan sebelumnya memang beliau sebagai ikon aja jadi menurut saya mungkin kita tentukan di minggu beberapa saja untuk beliau kalau tidak ada kan baru berarti apa namanya badalnya jadi menurut saya 2 minggu dalam 1 bulan untuk pahlaw komis itu tetap tawhid pak ustazienal kemudian minggu pertamanya mungkin siapa minggu keempatnya mungkin ishadan seperti itu jadi itu ada satu ketetapan dari kitanya jadi ishadan juga sebagai ikan kita tidak diputus yang ketiga mengenai rutinan malam jumat menurut saya memang semua harus kita rangkul potensi yang ada seperti yang PRW sering dan mengutang kolaborasi yang beliau juga di RW aktif yang mungkin kita harus belajar ke PRW bagaimana caranya supaya bisa tergabung menurut saya ini harus bisa dirangkul walaupun mungkin ada beberapa masukan atau cara kita misalnya tadi yasinan dari kita mungkin pencerangan dari yang beliau tetap menurut saya tetap harus kita komunikasikan maupun bagaimana hasilnya kita harus komunikasikan mungkin untuk Ida Ross saya pikir itu masukan saya kemudian tadi menyinggung kebaktang sedikit ini apa sekalian menurut saya kalau menunjukkan rekening terus segera ada PIC-nya supaya nanti langsung pasti tidak saling oh ini bagian ini bagian ini karena kan kita sudah agak lama terlalu terlalu mengenai rekening terus yang mengenai ada tim kita yang memang ada okno misalnya itu menurut saya sesuai usulan Pak Ramal langsung dibikinkan suatu perjanjian saja kalau sudah dibikin perjanjian sudah tanda tangan kan tanggung jauh kita di dunia lepas nanti di akhir lagi kalau memang dia membar tidak terserah karena sudah ada perjanjian selama ini kita belum action berarti tanggung kita semua itu terima kasih oke baik terima kasih Pak diri atas masukannya untuk tadi perlu saya jelaskan kembali untuk di malam kamis bahwa Ustaz Yainal itu tidak bisa kita tetapkan di 1 2 atau 3 atau 4 siklusnya begini beliau 2 minggu 2 minggu kosong 2 minggu isi nah kita minggu ini tidak selamat minggu 1 2 nya tidak bisa jadi saya telah hitung karena kaitannya dengan di tempat kajian minggu di tempat lain seperti itu jadi 2 minggu kosong 2 minggu isi gitu terus jadi sebenarnya itu yang 2 minggu lagi yang sering isi ya padanya nanti tetap seperti itu aja ya udah jalan jadi kita kalau siklusnya jadpal tanjana tetap begitu jadi kok kosongan apa dalam sebulan itu tetap berikutnya masukkan jadi kisahnya nggak di putus ya tetap kisahnya jadi icon aja ya tetap tetap kita nyari badan aja sesuai dengan mungkin itu terima kasih jadi mungkin ya pengen sampaikan tadi dari bagian ini masalah malam jumat ya cuman kita duduk sama saja ya anak-anak-anak juga warga kita juga dan Yasinah sudah berjalan-jalan juga yang sampai kita jalan saling menyakiti ya Insya Allah punya saya mungkin menjelaskan ini ya kalau saya perhatikan ke Bapak Barat yang tadi mungkin beliau bagian di sekajarnya atau mungkin yang ini mungkin apa namanya Yasinah dari pihak kita kadang baru masalahnya dia akan menjelaskan atau siapakan supaya nanti dia ke depannya program-program bisa berjalan dan membahai dunia ya karena harus menjelaskan sebagai ketua RT nggak tahu sampai saat ini dipakai ya ketika semua warganya ketika di Matawa BR3 beliau masih seorang pemimpin yang berhati-hati ya coba perwakilan aja nanti bisa saya sampaikan ke beliau sempat ngomong ke saya juga gak baik sempat ngomong sama Pak Pesor cuma Bapak-bapak Bapak-bapak gak berarti ada yang sejati pertanian gitu kan kita harus nganggul ya karena saya juga sebetulnya sedang ngomong sama Bia gitu ya kalau ada waktu Pesor Insya Allah ya kerja pun bukan sejati tapi kalau sebetulnya saya akan ikut ya jadi program-program perusahaan Senau ya Kisahda, Kisah Dubai ya mungkin yang saat ini ada kamar-kamar yang indah yang tetap harus berjalan ya itu kan sesuai apa yang sudah ada di sana tapi nanti Pesor Insya Allah ketika kita bicarakan saja Pak mau menyadari yang bisa berdapat nanti kita debat kali ya untuk bicara sama beliau saya rambut, tenang saya rasa beliau juga toh di grup motor dokter ikut ya sama Pak Pesor Insya Allah ini di PRBN juga dia kooperatif setiap rakyat yang datang yang kata orang susah selalu datang tapi kalau beliau bersifutnya kita juga berarti orang yang tidak tapi saya memang seorang hati saya belum tahu beliau sekarang mungkin kalau beliau seorang doktor berarti kan kita ilmu pendidikan nasional luar biasa banget ya kita juga kalau masalah pendidikan nantinya lebih tinggi saya dihormati ya walaupun pendidikan tapi dalam organisasi kita memang harus apa namanya harus bisa sejarah ya apapun ininya bidangnya masing-masing ya insya Allah masukan saya ya mungkin mungkin biar kita berjajah bapak ini sama di KDKM-an biar bersinergi ya jangan sampai nanti kalau kita tidak dikomunikasikan kita berjajahkan sama-sama orang yang berjajah sama-sama orang yang berjajah ya mungkin banyak sih mungkin dapatkan Pak Pertuling KM atau para penasehat saya panggil bapaknya kita putuskan ya biar saya memutuskan saya akan memutuskan apa menjadikan yang sudah bapaknya harus bisa ngikutin itu ya itu terima kasih banyak Pak Ibu atas saran juga supportnya nanti kita apa kita tidak lagi kita tidak lagi dan nanti berjalan sesuai dengan apa yang kita sepakat ya dari bagian di darah itu saja atau 5 menit lagi ini 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 itu 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 ini saya di cetak di sana saya bersama-sama saya bersama-sama 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 masalah dihasilkan 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 karena tadi kata Pak uang sendiri itu disampaikan kalau ikuti dihasilkan beliau susah ngikutinya apalagi di luar sana saya juga dapat komen juga dari mesin pak Yudhu bilang ya karena tahu sendiri bacanya seperti itu jadi kalau dihasilkan itu bisa tidak pakai yang suka dalam saja jangan dikeluarin itu ya saya dapat komen dari luar juga itu siapa sih mimpin Yashian gitu kita tidak enak juga ya kita semua dalam arti menghormati beliau lah nanti kalau kita sesuai dengan dia seorang profesor kok kita cari yang mana saja kita yang sama udah apa namanya so yang ketiga yang kedua Ustadz yang bergantian bagaimana usaha perut yang selamanya kita selalu kalau ada konsumsi berikutnya konsumsi saya juga dapat keren di luarga terkait dengan itu ya dari dari Pak Lurah sampaikan juga biaya Bu Yashian ya gak enak merasa karena waktu selesai kajian belum menemani cuma dengan air putih nah kita kan apa yang sampaikan bahwa kita menghormati guru ya bagaimana cara kita menjamu jangan sampai kita membedakan di sisi lain setelah kita jamu ya di sisi lain juga kita gak menjamu ya kita berharap ya karena selama ini kan kita personel ya dalam arti ada yang mau berinfarkt dari kita semuanya dan diolah oleh Bu LFT gitu ya nanti buat yang mungkin untuk yang malam kamisnya ya berharap itu ada juga dulu kalau gak ada Pak Muntar ya ibu istrinya karena melakukan serakan dan seterusnya jadi berhenti sampai sekarang pun tetap gak ada nah itu saya berharap ada gak yang mau mau seperti itu nanti kita bantu ya kan kita nanti seperti biasa kenceng keliling nanti dapetnya berapa kita sampai kita serakan yang lemah kurang nanti kita tambahkan gitu ya kita selesai selesai biar sama-sama jalan dan sama-sama enak jamaahnya dan juga kita juga enak sama ustadznya gitu ya jadi gak tepang pilih ya satu dikasih itu enggak gitu ya dan kita juga bisa melihat apa namanya altisme daripada jamaah kalau jamaah yang malam ratu rame malam kamis padahal bagus juga malam kamis sama saya jadi ikon disitu ya ratu juga sebenarnya ya tapi ya itu kenapa kok kenapa kok gak rame gitu ya terima kasih oke baik terima kasih pak budi termasuk saya mungkin punya rasa seperti itu mungkin kalau ada tapi untuk untuk nanti kita tarakan kalau malam terlebih memang dari pak mangi ya itu karena yang mengelola ya ada yang guru-guru kita di malam yang lain ya sudah nanti gimana caranya biar kita terlakukan sama gitu mungkin kita lihat ya mungkin untuk yang malam kamis itu konsumsi ya ya kalau memang kita belum sanggup untuk kemana gurunya dulu aja kita siapkan oh iya oke ya minimal oke minimal kita siapkan dulu dulu aja sempai oke mungkin cukup ya dari seksi darah karena melakuinya di wadah suara dia langsung masuk ke seksi awal pindah lain kemudian itu dari saya kemudian saya akhiri ketimbun dia dan disampaikan baik selamat datang tadi saya ditanya sekarang saya ngomong mohon maaf waktunya terima kasih kepada bapak ketua EKM masyarakat serta mohon maaf baik untuk si media mohon maaf untuk pengajian ibu-ibu ini kan hampir sesatah apa ya kegiatan yang mungkin dibuat bukan buat media ini terkadang keluar dari maji guru hidayah seperti wibu ada kegiatan wibu pengajian secitar raya terus di kelurahan dan ada lomba hadron dan sebagian sebetulnya kegiatannya hampir sama dengan bapak-bapak cuma selama ini yang di eksklus kan bapak-bapaknya sebetulnya hampir sama kegiatannya dan untuk tim editing mohon maaf juga terkadang ada gambar yang terbaik atau live yang terbaik itu selama ini mohon maaf itu saya tugaskan terkadang 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 pengurus tapi siapapun yang hidup-hidup nanti mohon bantuannya jadi seperti itu itu yang pertama yang kedua kendalanya kendalanya ini kan saya dan ada sebagian pd yang hidup selama ini ada luhan bakal masukkan kenapa di media abu sebanyak orangnya maksud saya tadinya biar orang-orang itu saya kasih masukkan supaya tahu cara linknya dulu untuk pengirin itu terus terangkanya bapak menguntungkan waktu 2-3 hari karena dari upload kita ambil kita edit itu kurang lebih 3 hari dari ambil aja kita kurang lebih 2-3 jam yang terus terang ada di rumah saya tidak ada dan YP saya pakai-paket data sendiri jadi kenapa seperti itu ini saya terbuka dia bukan berarti saya kemana tapi ini kendala saya ya kan kenapa harus seperti itu dan saya harus terbuka untuk rumah jadi kalau misalkan nanti ada pengenditan lama atau gimana itu kendalanya di saya karena belum ada yang anak muda bisa mengendit secara full time acara yang misalkan pengajian yang kembali banyak orang sebagainya jadi mau maaf sebelumnya terus yang selanjutnya ini kan ada kegiatan dibuat seperti apa namanya kegiatan pengajian S3 itu tolong disepakati hari ini kalau bapak untuk keluar pengurus yang lainnya misalkan keluar dari pengajian itu kita ada S3P itu di sana kita beruntung wajibnya jadi sementara kalau sepakati bahwa kita ini kalau menuju tugas oleh pengajian luar 100 ribu untuk paket data biar tidak terjadi nanti saya delegasi ke anak muda seperti yang sekarang ini Bapak Ahmad dan Oka adalah bantu dari Ima masuk ke media tapi saya maaf bahwa Pak ini sekali lagi saya katakan dari Ima masuk ke media dan untuk Mas Miko juga dari Irma masuk ke media tapi selama ini beliau ada halangan jadi seperti itu jadi tolong 100 ribu untuk paket data nanti saya delegasikan orang yang dan itu mutlak untuk pengeditan siapapun yang bertugas jadi mohon disepakat itu dan mungkin salah juga mengenai pengeditan lain sebagainya seperti ibu-ibu saya sedikit sepokat tadi mungkin ketunya gilwaktias jadi maksudnya untuk pakwa demikian itu dari saya mohon maaf setelah setelah yang boleh diputuskan untuk melihat apakah di dalam atau itu harus untuk pengeditan apa perlu apa namanya biaya YB bangga kan kita punya YB ini itu pengeditan dimana nah kalau tidak perlu ini kan tidak perlu kota kan itu disepakit aja pertama di luar mau di apa namanya disurut apa tidak ya atau khusus di dalam masjid aja pengeditan dimajib dimajib apa pakai kuota di luar yang 1000 tiap bulan di luar saya sudah sharing dengan pak adik saudara bahwa sekat kita itu cukup di masjid aja yang sudah tersedia YB-nya dan tidak ada penambahan kuota dan untuk di luar S3B itu kalau itu dari pihak S3B itu sendiri mengasih ya silahkan dengan seri itu ya oke eh mau nambah lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak Tuh eh sebelumnya mau beri kepada Bapak Kekua DKI dan Bapak Kekua Ajan Arangka Rampat Kerja Pemurus DKI Bapak Lidaya dan para Bapak sekalian eh saya mungkin perlahiran dari IRMA dan multimedia hanya menyampaikan bahwa eh kita di Pemuda IRMA kita di Pemuda Bapak Kekua DKI itu dalam sebulan sekali dan pengisian acara itu yang merus sobat ngaji dari masjid itu Pak Radidi jadi kita juga belum tahu ini kemungkinan saya sebagai wawajar dari IRMA dan dia karena mungkin teman-teman dan IRMA yang lain punya kesibukan karena belum sempat tanggal 20 September eh Juli kemarin sebenarnya kita mau rapat Pak pemuda pemuda IRMA yang merapati pernah jadi membahas ini acara mau kita lanjutkan atau enggak mau dilayuti atau enggak terus pemulisnya siapa kalau misalkan memang dari IRMA yang kurang apa namanya kurang orang kita mau mohon hubungannya dari Bapak DKI untuk mengadakan acara tersebut karena saya juga lihat mungkin pemuda di nurur agar saya juga mungkin kurang dari pengisi dakwahnya atau acaranya Ustadz Aliminya mau mengambil dari luar eh apa namanya jalaannya mau ngambil jalaannya jadi mohon hubungannya Pak ini masukannya seperti apa untuk IRMA terus kalau bisa sih kita planning sempatnya sih Pak acara itu dimulai Pak acara ganja itu Pak mohon saran dan masukannya Pak mungkin itu aja yang mau saya sampaikan kurang maksudnya maaf setelah itu berkata Oke Mas Oka itu selama ini udah berjalan tadi kegiatannya di Nur Anur ya selama ini kelihatan remaja kajian remaja rupanya ini kajiannya itu pengen kajian kita Pak tiap minggu sore kalau nggak minggu sore satu sore ya ini udah berjalan atau baru berjalan kayak gitu-gitu jadi mau kerjasamanya di musik kita nih rupanya rupanya ini remaja secitar raja atau dimana jadi kita lihatnya dari remaja kajiannya lupa kalau misalkan nanti kira hal setelah memang kekurangan apa dan damahannya nanti dari pihak pengisian apa namanya pendanaan dari mana selama ini selama ini selama ini ada kerjasamanya oh baru mau ya oke pernah sampai mungkin untuk apa mungkin ada kerjasamanya sebelumnya nanti disepakati aja ini ini kita 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 bicarakan kembali ya nanti 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 teknisnya internal 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 ditanding ini saya mau tanya ilmah masih ada khas siapa pengurusi siapa aja terus tanya mana itu 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 ya kalau untuk orang-orangnya ada siapa iya sebenarnya iya 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 maksud saya ini kan kita semua iya 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 jadi nanti untuk Irma juga nanti di nanti dipartikan punya rencana hidup sedapan nanti kita rebuk pesisinya dilanjutkan di sesi Sesi lain Sesi 6 mungkin saja dari bagian di Daro mungkin saya cekupkan kadang-kadang yang lain jauh berarti ya kebikian dari Daro dan mohon maaf kalau ada bagi kurang wilayah supaya keserpaiannya ini akhir-akhir ya jangan lupa ada jatuhnya kalau nggak ada apa-apa sih mohon ke Pak Baya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enggak tahu aku bukan Alhamdulillah Masyukullah wabarakatuh yang terlambat pada Ketua DKM Bapak Nuriwang Haji Nuriwan yang terlambat pada Bapak Ketua RW Bapak Haji Bapak Haji Mulyana dan penasehat Pak Uyajen Pak Ucahilegi dan pemurus kalian Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini mudah-mudahan mulia karena sahabat apa yang kita ketujukan adalah satu kemuliaan baik jika laku dari bagian lima roh ya sebenarnya bagian lima roh itu adalah terakhir dengan kemak permasyid jadi berkaitan dengan hidaroh dan riayah ya hidaroh adalah pendidikan priayah dengan fasilitas yang ada di masjid berkaitan jadi saya berkaitan dan saya mendukung jadi harus berkaitan sama baik yang pertama saya dengan keperibadatan yaitu merubuskan rencana jadwal imam shalat rawakib yang warna dulu kita pernah menjatuhkan seperti itu ya dari Dekanya Pak Zikin sampai sekarang mungkin belum ada lagi karena mungkin dulu nggak jalan apakah sekarang mau jalan atau tidak ya karena apa ya betul kita bisa mencontoh masjid-masjid lain ada namanya imam shalat rawakib ya di apa kuala pun yang mencetain ada nah di tempat kita seharusnya bisa ada nah nanti bisa diberikan bahkan di kemungkinan Dekan baru bahwa dari hewan bisa dengan Pak RW dan penasehat berhubung bagaimana biar pelaksanaan shalat rawakib itu imam kompet itu ada dan tentunya yang ada dan bisa ya dan jawabat jangan cuma berani ya tapi hanya berani aja maju tapi harus bisa ya ya apalagi dengan sekadar yang keluar keras ya pada pengetahuan suara iwan seperti apa nah ini bahkan nanti agar ada jadwal imam shalat rawakib kemudian menurutkan rencana jadwal khotib Jum'at ya sekarang udah-udah berjalan yang biasa disampaikan oleh setanwar ya yang hari ini tidak ikut kalau bisa itu untuk jadwal khotib Jum'at setahun ya nanti tempel di mading ya mading kita kriatnya yang belum ada Pak Ismail hanya ada mading pengurusan Dekan dan mading infak sementara mading lain belum ada Pak Ismail mungkin kita beradakan mading untuk menempelkan jadwal apa namanya kegiatan kita dan seperti tadi itu karena ada jadwal imam di lakumur di situ ya jadi orang tahu ini mempromosikan apa-apa aja orang-orangnya kalau ada jadwal khotib juga kita tahu jadwal khotib ini siapa kita tidak sering mengingatkan khotib ya sebagai petugas BIC nya Pak Anwaramun Pak Kasianto lupa jadi kita sering mengingatkan kalau kita sudah lihat ada jadwalnya jadi kita bisa membantu satu sama lain gitu ya Pak ya jadi usaha saya tadi mohon dibuatkan mading untuk mempelan kegiatan di masjid baik selanjutnya saya terkait dengan pendidikan ya membuat kajian rutin ya yang sama ini warga kajian rutin minggu ya akhir-akhir pagi maupun hari Selasa Morabu dibuat kajian rutin jadi enggak tempat-tempatan kayak malam kamis ini siapa kalau malam lakukan ketahuan yang terbukai nah yang ngakakan malam kali sini mohon di jadwal barangkali dengan tujuan jadwal itu usahnya siap karena jadwal sudah jauh ini udah tahu nih jadi agen dari saat itu padam tapi kalau kita siapkan jadwalnya mereka kan pasti menyiapkan tak punya ya tapi kalau kita nggak punya jadwal ya apa boleh buat bisa jadi mereka apa namanya eh menginjalkan jadwal sempur karena ada perusahaan lain tapi kalau udah satu tahun udah dekat jadwal mungkin dia pun kalau ada permintaan maaf nih udah jadwal di di Nurjaya kan begitu ya selalu itu berada ya udah ada setahun dan ada tetanya itu tadi tidak ada ditempel di mati kita nggak tahu dan kadang-kadang saya tahu ada aja nggak sih ya karena sebagai sisi konsumsi yang kita tadi tanyakan adalah kajian nah gitu kan nah mohon ditempel buat di mati biar kita bisa sama-sama baca dan menginginkan satu sama lainnya kemudian dengan mengandalkan 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 dalam mati menambahkan sakova kita ya yang berhubungan dengan eh macam-macam ya terkait dengan bahagia sakinah dan sebagainya yang diluar di luar kajian yang tadi ya suatu-satu bisa baca istrinya ya kan bisa kan terkait dengan bahagia sakinah suami istri warna-warna haji jadi kita seri bumi ya selanjutnya terkait dengan kegiatan sosial selama ini kita sudah melakukan kita sosial satu anak yatim bagi-bagi tadil donasi berbagai pencana ya itu kita sudah melakukan ya yang berdepan bisa baca terus nih dah petik ya dan selanjutnya next nah peringkatan yang besar Islam ya ada yang segera bersyukuran hidup ini udah kata melalui Islam melalui tabinya ya jika ini kita mau mencapai secara buat nabi ini kita ada rutin nanti insya Allah sudah disini berhubungan posisi PHBI ya nanti bisa bikin jadwalnya untuk kegiatan-kegiatan tersebut mau kapan diadakannya ya biar kita bisa persiapan kita semuanya diadakan seperti contoh yang sekarang ini nanti mau kapan kita masih bingung ya jadi nanti berharap dari PHBI ya ada Pak Sahri itu ya nanti bisa kita ada jadwalnya untuk PHBI lanjut nah yang terakhir ya pembinaan pembinaan dan mulai jamaah ada yang hilang Pak yang hilang ada yang hilang di sini nah ya itu mengandalkan kajian khusus bahas bikin ibadah ya terus mengandalkan kajian khusus bahasa akhlak itu udah ada di apa-apanya di malam kamis ya nanti tinggal jadwalnya aja kapan bikin ibadah kapan bikin masalah akhlak agar jamaah kita itu bisa menghenti itu apalagi kita sebagai kendaraan segarasi dua ya kita apa ibaratnya terima matang aja lah ya kalau kita belajar namusoro kan pun udah ribet ya ya paling kita masalah ibadah yang penting ya sama akhlak yang bikin ibadah matang aja ibadah seperti apa yang bagus seperti apa kan masih masih ada yang kurang buat kita terutama saya juga masih ada yang kurang ibadah-ibadah seperti apa yang kita lakukan nah itu mungkin perlu di jadwal kembali yang untuk kajian-kajian tersebut ketiga mungkin dari saya tidak panjang lebar mungkin nanti kita jawab silahkan disampaikan mungkin kalau ada yang mau ada masukan dulu di persilahkan terima kasih silahkan ada yang mau di tambahkan masukkan ya Pak Tarto ya Pak Tarto ini kita bisa ingin jadi ni enggak ah berarti itu tidak dijadilah hehehe sejak apa-apa oleh ketika tidak tentang membuatkan jadwal yang paling lebih baru lah tidak akan butuh tapi yang dipakarkan tadi itu sudah berjalan semua ya Pak yang mana saya hanya mendengar tadi yang disampaikan sebenarnya kan saya ada ketuanya Pak Puji saya kalau penyampaian itu kan pertama apa yang dilakukan di bawah ada bagian-bagian mungkin seksi PAPI yang berjalan macam nanti sudah dikelola atau diawasi oleh Pak Puji sendiri nah tadi saya nyanyakan seperti peribadatan itu belum ada banyak tolong Pak Yoh kalau bahasa tolong nanti kan seolah-olah tidak dikongsi anginya menurut saya harus disediakan jadi ke pengelolaan di bawah siapa yang penongsi untuk seksi bidang peribadatan tadi nah ini sudah jauhan apa belum ada kita minta dimintanya kan kita mulus nanti kita akan minta diapa bikin ini atau di kasarnya dan nanya apa supaya bikin adik tadi jadi bukan jadinya seolah-olah menanyakan dan melepar ke bagian-bagian padahal itu di bawah tanggung jawab jadi program terdapatnya juga begitu apa yang dilaksanakan seperti peringatan di HAPI dari besar nah itu kan tunya serong jawabnya siapa Pak Sakri atau ada kawan-kawan nah penekanannya dari Pak Puji selalu ke bagian imam itu sendiri mungkin kurang bahasanya seperti itu ya jadi bukan seolah mempertarankan tapi harusnya ini loh ya kan terutamanya misalnya program kakek-kakek ini satu tahun apa aja yang mau diadakan mungkin tidak semua dilakukan ataupun kalau dilakukan tidak harus dengan apa misalnya tabat-tabat yang dilakukan atau di guna dalamnya ada program yang tadi sampaikan ya ini tim dengan yang di bawah di bawah pengawasannya tadi sehingga yang di bawah dalam raktur ini adalah hasil itu penyampaiannya ini loh pencaranya tinggal eksekusinya ini kan itu dilaksanakan syukur-syukur pembiayanya enggak banyak sehingga enggak mempusingkan juga pada pembiayai dari ketua juga dengan internal seperti itu terus saya selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh omar saya tanda yang dari ini kan menunjukkan dan oh gini memang kita sudah diwacanakan waktu itu cuma ada politikasi seperti apa karena yang satu ini yang kita berangkat seperti Allah yang dia orang sendiri dia 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 dan bahkan setiap ada kegiatan apapun dia selalu membuat tanggian seperti jangka santunan santunan kalau selalu selalu membuat tanggian dan dulu pernah kita bicarakan bahwa pengajian di seluruh negara setahun kita alihkan langsung ke peski agar kita komunikasi semuanya jadi DPA 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 semua tutup karena saya sendiri pribadi cuma hanya bisa mengikuti agar sekarang dan kalau di matur kan sebetulnya Pak Pak Tenggit Tenggit ya saya kasih berlaku dengan Tenggit Tenggit Sebetulnya Pak Fesor sendiri memang Sudah mau mengungkat Semua itu kita kembalikan Kemarannya dulu per tiap Rp Dan berjirir Minggu ini Sampai selanjutnya Jadi masing-masing punya tanggung jawab Dari siap Rp Dan yang sudah diberikan Untuk siapa pemimpin Yassin dan siapa Pembicaranya Untuk Ini ya masalah khotik Itu sudah diberikan Satu tahun Cuma emang Pak Kasianto Sama Pak Anwar ini Seperti ini Langsung ke Masing-masing Jadi dia sudah memberikan mandat Bahwa tanggal bulan sekian Tanggal sekian Tugas khotik Itu di situ sudah ada Jadi Pak Kasianto yang tahu Sudah diberikan Itu seperti itu Hanya itu saja Terima kasih Assalamualaikum Nambil sebelumnya Masalah ya Sebelum ini Masalah ya Saya kasih tahu Karena beliau Kan punya yang saya sendiri Ngajak saya menjadi Pembina Bapak kalau mengajak saya Bapak seluruh Kalau bilang mungkin nanti Coba Produk Produk Tidak Tidak Sampaikan Contoh Kemarin Jurut Pak Jadi yang Tadi Tandingan Apalagi pakai BWRW Saya bilang Bapak seluruh Tapi kalau Bapak Jangan sampai Bentuk Sampai Kediatan DKI Karena kembali Dia Lebih maju Makanya Saya Kedatang Baya Saya datang Saya Pasti Tolong Kita Harus Menjaga Kondisi Antara Bapak Sampai Sampai DKI DKI Berarti Setuju Saya Bukan Masalah Bapak Tidak Nanti Saya Sampai DKI Terima Terima Masih Cukup Bagian Sedikit Menangkapi Paket Dengan DKI Saya Sampai Kan Terus Saya Sampai Terus Ima Tadi kan Di Saya Menyampaikan Bahwa Ima Itu Berkaitan Dengan Didaw Dan Diayak Jadi Tadi Saya Mereka Tidak Dari Paket Dari Dari Itu Dari 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 Udah cukup ya Itu kalau bisa untuk biar lebih efisien nanti kan tangan 6 jatah habis Nah kalau bisa, maksud pada hari-hari itu kita mengadakan molit Melalui secara PNI yang lain Ya, jadi diambil jaman, ya betul, ya maul siang, maul siang, maul siang Kemarin ada WA dari Pak Imbron, kalau pada saat, nah tangan 6 tuh gak bisa, karena mereka udah full booking Tahun 27, 26, 26 Oktober bisa ya 26, eh 6 gak bisa, 26 kan Ada WA ke saya, tangan 26 bisa available Pak Imbron 26 26 apa? 26 26 apa? Oh bulan depan Iya Untuk molit nabi harus saya Pak Untuk molit nabi Enak malam ya, WN Sabtu malam minggu kan? Sabtu malam minggu kan? Sabtu malam minggu ya Ya udah Ya udah malam Ketanya pagi sekarang ini Pak ya Ya udah Ya udah Ya udah Terkait dengan asaran molit nabi yang dalam waktu dekat, menurut saya Saya usulkan kita sepakati aja tanggalnya berapa, harus tergantung dengan hadro Kalau kita mau pakai hadro, share apa dengan yang lain Siap Ya, betul Ya, betul Walaupun itu, kita share aja Kalau memang itu Tom ini pun harusnya Yang mengutamakan kita Karena dari awal Pak Imbron tahu Modalnya dari baru Dan pakai nama masjid Nur Udaya Jadi kalau memang kita mau ada acara, share aja Kalau memang itu Iya Ya dia Dia mau enggak gue Ya, setuju Setuju Saya hanya menyampaikan amanah Saat itu kan kita keplor, kalau menil bukan silahkan Iya Iya Boleh Boleh sih gitu Karena kan Kalau Kalau perlu, kalau gak bisa kita nyewa Ngomong aja gitu Nyewa gitu Terima kasih yaudah kita nyewa-nyewa aja iya kan iya iya jadi selain kita juga mungkin kalau dicatatkan karena kalau saya mau buku sendiri gak enak sama-sama gitu ya kembali kan terus yang lainnya untuk yang masih pendidikan menurut saya yang tadi kami tekan bagaimana kalau kita coba tarik dulu ke malam ragu bagaimana responnya kan ini juga bagus memang ragu remajanya itu tapi ikuti kajian cinta dulu ya malah ragu dulu ya ya kalau bisa ada semacam pelatihan juga kalau misalnya pas kemarin tapi kesono bagi itu sendiri kan gak ada yang bantu-bantu di tiap RT di tiap RT ada perwakilannya ya gak apa-apa kita ulang aja gak apa-apa kali ya iya itu alam udah takut mungkin cukup ya untuk dikendalikan di internet kita ya kalau gak biasa ya yang biasa aja apalagi entar orang tua kita sendiri ya yaudah kita akan di internet karena kita coba dulu lagi mungkin cukup ya untuk di marah ya untuk jalan AIS nanti ngadain ya cukup ya next ya oke ya kita cukup pas nih 30 menit jadi kita terakhir nih 30 menit dari bidang reaya saya kepada Pak Didi sebagai kepala bidang reaya kita sepaketnya sampai jam berapa jam 5 jam 5 ya baik waktu setengah jam jam 5 nanti sambutan terus dua pun nutup selesai sama 30 terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim dulu bahwa kita hadir disini bukan semata-mata hiling supaya kita mendapatkan pahala dari Allah SWT bahwa kita ini sedang merencanakan suatu niat yang baik atau rencana yang baik untuk menyatukan tekad untuk kemasalahan umat di geraha lestari atau masih berdaya itu yang paling penting yang sebetulnya untuk urusan lain yang kedua niatan kita untuk bersilaturahmi dengan tuan rumah disini terutama Pak Haji Mulyana barangkali sebagai ketua panitia yang saya juga ingin mengusahkan terima kasih untuk memfasilitasi acara ini sehingga bisa berjalan langsung dengan baik dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berbiasa bahwa beliau terutama dan rumah ini saya ingin Pak RW terus yang kedua mungkin saya ingin review dulu ke belakang bahwa cikal bakal terbentuknya masjid kebantian kecil terdapat memang orang-orangnya masih ada duduk-duduk disini terima kasih kepada Abu Yajen yang dari awal Pak Sus Pak So beliau orang pertama yang membimbing saya kemudian ada Pak RW juga satu tim dengan saya dari awal dari mulai pembangunan lapangan sampai ke masjid dan lain-lain terus ada juga Pak Nur Cahyo Eidi juga panitia sehingga menjadi satu kesatuan dengan sekretarisnya terus yang kedua juga Bapak Nur Ikhwan terima kasih banyak sampai sekarang masih ada disini dan lain-lain terus yang dengan Pak Huji Pak Halim Pak Adin dan lain-lain kemudian mudah-mudahan kita tidak sampai disini tapi nanti sampai disuruhkannya Allah SWT masih tetap bersama-sama kemudian untuk selanjutnya tema untuk kegiatan sekarang menurut saya karena ini adalah tadi sudah dibahas dibahas PRN mengenai perjanjian lingkar jati jadi menurut saya ini adalah rakernya lingkar jati yang berkanduan untuk keputusan rakernya lingkar jati dan mungkin itu saja barangkali untuk di awalnya sebagai teknisnya barangkali memang ini dari bagian-bagian lain ini adalah yang paling menonjol yang paling kelihatan fisik bangunan jadi bagian riaya ini yang paling menonjol maju-mundurnya kelihatan masjid adalah di bidang fisiknya menurut saya karena orang melihatkan fisiknya dulu jadi menurut saya itu memang kita harus terutama saya perlu dibantu banyak yang mengenai bagian riaya ini terutama saya kan memang secara usia kan terus berkurang terus berkurang sehingga juga semangat juga mungkin tidak ada kita di padatang hilang sudah mulai harus ada pendamping yang saya mengharapkan dari teman-teman yang ada di sini yang anaknya mungkin menyangkut hal teknis apakah sipil asitek atau dibangunan memang ikut sertakan untuk bantu saya di sini karena saya selama ini untuk perencanaan sendiri dan memang di lapangan mungkin baru dibantu Pak Sulis dan Pak Jul dan lain-lain jadi untuk perencanaan saya memang selalu ketinggalan kalau memang ada info yang memang bisa anak-anak kita sudah besar jadi saya yakin pasti ada ya untuk bantu melanjutkan perencanaan pembiaran mesin untuk pembiaran mesin sendiri apa namanya itu saya dibantu bagi beberapa bagian nanti saya lihat programnya jangka pendek untuk ke pengurusannya sendiri di sini ada pemeliharaan yang ada Pak Jul Kibli Pak Musri Pak Aliman Pak Sulikin Pak Wawan cuman memang yang juga banyak yang hanya tercantum namanya tapi orangnya belum kelihatan mungkin ada satu dua saja yang sempat kelihatan kemudian untuk pengumbangan ada Pak Roja Pak Agus Sulis Pak Mokhtar dan Pak Agus Subisna Pak Roja dulu rencananya mau ikut cuman beliau berhalangan kalau sakit kalau Pak Sulis ada kegiatan jadi ikut saja kemudian untuk legalitas Pak Haji Mamat juga masih bantu untuk Pak Haji Basuki dan Pak Cahyat juga di dalamnya kemudian untuk pemberdayaan ekonomi ini yang masih jadi pertanyaan karena belum ada yang bisa kita kondisikan ada Pak Supardi ada Pak Yuda Pak Maman dan Pak Naruji kemudian untuk inventaris ada Pak Suharyadi samping saya beliau sudah mencatat semua aset mungkin nanti sebagian besarnya bisa dibacakan ada Pak Mukimi juga bisa hadir Pak Busari juga jarang kelihatan dan Pak Nana dan Pak Sulisnya juga jarang komen jadi menurut saya ini juga kita harus pertimbangkan yang memang bisa saling bisa saling mengisi menurut saya kalau begini kan jadi agak kita bisa susah komunikasinya ke programnya barangkali saya di mesin itu kita bagi ya kenapa dalam rangka kepengurusan yang baru ini kita belum memulai eksep karena menurut saya ini adalah menyakut dana yang agak besar sehingga saya sih menunggu dari awal kapan sih kita ada rakar supaya bisa bersama gitu kan jadi selama ini memang saya sulit untuk melaksanakan sebelum ada keputusan atau persetujuan dari tim disini karena kalau tim riaya bekerja ini otomatis dana ini akan sebelum menyerut langsung habis biasanya apalagi tidak dibantu dengan dana yang masuk terus jadi mohon sedikit aja nanti mengulas yang tadi mungkin dibuatkan ini pada setiap RT itu yang diurang bulanannya kalau bisa direkap RT 1 bulan apa jadi kosongnya ketahuan supaya ada evaluasi aja nanti jadi ada evaluasi usus per RT jadi kita bisa evaluasi tadi kembali lagi ke program ada prioritas di saya itu direcanakan tentunya ada jangka yang urgent atau jangka phek kemudian ada jangka sedang menengah dan ada jangka panjang dan juga ada contoh tanpa lain-lain untuk yang dalam waktu dekat ini dari awal ibu-ibu sudah pesan ke Pak Amal bahwa ingin dibuatkan satu pembatas untuk mereka supaya luas beribadah atau pembatas hijab ya antara sholat laki-laki dan perempuan mungkin perempuan yang ada di luar tapi minta dibuatkan satu hijab yang agak permanen yang agak permanen enak dibuat mereka pakai sementara saya masih pakai yang sementara itu karena memang saya belum memajukan proposal setujuannya ini kalau memang disetujui saya akan rencanakan setelah ini langsung kita kerjakan di bulan ini juga itu dengan biaya kurang lebih satu juta seteng itu kita akan beli tiang-tiangnya saja kemudian sama kordingnya jadi pada saat ada kegiatan tinggal tarik buka itu saja si Pak Julio sudah mengusulkan dan kebetulan konsepnya sama dengan saya jadi nanti tinggal disetujui kemudian yang kedua mengenai son yang semua tadi kita bahas juga bahwa dulu memang di rakar disini juga sebelumnya bahwa sudah dibahas bahwa untuk kegiatan sholat ratif atau rutinitas sholat itu kan kita menurut saja ini hanya perlu dalam saja terutama juga sebagian ada kajian ibu-ibu yang gak perlu keluar juga sebetulnya karena kan internal ibu-ibu membahas haid dan lain sebagainya kan juga mungkin internal saja yang gak perlu kita dengar jadi kita perlu son dalam terus ada tadi kajian-kajian yang diusulkan Pak Puji juga pakai son dalam aja jadi menyakut ini jadi saya ingin dan sudah di rencanakan dulu dengan Pak Aliman dengan Pak Jun bahwa kita akan memakai son dalam dan itu memang kita sudah punya modal semua tinggal hanya alat kabel-kabelnya saja untuk ases pendukung kira-kira biaya di 1 juta rupiah dan itu pun mungkin kalau memang bisa kita akan laksanakan setelah bulan ini baru kita kerjakan bertahap itu mengenai son yang kedua yang pendek yang ketiga untuk di depan kan di KRW-an sudah dicat semua sumar kon dari awal memang kita mau chat cuman memang kayak itu tadi saya ingin musulkan dulu di forum bahwa kita juga ingin mengecat ar kon ya mungkin konsepnya saya akan desain nanti kira-kira yang cocok dengan masjid lah seperti apa itu untuk mengecatannya ya kira-kira mungkin biayanya di sekitar di 2 juta rupiah kemudian itu mungkin kita orang kita yang melaksanakan catannya mungkin untuk desainnya coba kita konser saya dengan Pak Rojak kemudian yang berikutnya adalah yang keempat revitalisasi ruangan parbot ini juga dari dulu masih ngegantung karena saya dulu kehalang dengan habisan modal sehingga kita nunggu lagi setelah lebaran saya belum usulkan lagi jadi rencana parbot itu yang tadinya ruang budunya laki-laki itu saya akan pindahkan menjadi ruang marbot sehingga ruang marbot yang sekarang akan dipindahkan budak yang dulu tergusur oleh ruangan DKM ruangan DKM itu kan belum dulu budak ini belum ada penggantinya jadi saya akan geser ke ruangannya marbot ruangannya marbot geser ke tempat budunya yang dulunya ruang budu laki-laki kita tinggal kasih batas itu aja apa namanya pintu dan itu pun tidak memerlukan banyak karena hanya menggeser pintu saya sudah bicara juga dengan Pak Sulis itu di angka sekitar sejuta setengahan ini yang saya sebut program tahun lalu sebetulnya ini tapi belum terlaksana kemudian yang kelima perbaikan saluran kabel listrik dan penambahan lampu neon nah di dalam itu kan lampu neon kita ada mati satu mungkin akan saya tambahkan karena ada gelap bisa nambah lagi bisa satu atau dua kabel yang dimaksud adalah kabel kipas angin kipas angin yang selama ini kita taruh di depan samping tempat sholat Abah Hassan jadi kalau Abah sudah sholat di situ saya di belakang baru datang masbuk kemudian kegerahan mau nyetekinya susah sudah terhalang padahal kita kegerahan di belakang tapi mungkin akan kita geser kita geser ke belakang untuk kabelnya itu pun kita perlu tentunya semua perlu biaya diperkirakan ya sekitar satu jutaan kurang lebih enggak saya kan bilang gitu itu Pak Aji terus ada juga ini yang sering ngelur itu di bagian tengah kipas angin itu enggak kebagian Pak jadi antara tiang ke tiang itu perlu kipas angin ternyata dua lagi kipas angin kecil aja karena kalau di tengah itu itu sebenarnya kejangkau dengan kipas ternyata karena kan dengan kondisi sekarang kita panas ya jadi perlu penambahan kipas angin dua lagi dimana waktu itu kalau enggak salah kipas angin diambil di situ di harga 500-600 rupiah dengan Rp15 jadi kurang lebih di angka 1.200.000an kan nanti saya sebutkan totalnya di belakang aja ya kemudian penambahan kipas sudah kemudian perbaikan gerbang belakang besi ke belakang juga itu Pak Jul udah ngusulin dari dulu itu kan enggak bisa dipakai udah enggak bisa dibuka walaupun memang penguburan jenajah kita enggak lewat belakang lagi tapi saya berharap tetap ada sholat jemaah yang dari luar itu tidak terkunci selama ini kan terkunci karena memang pagar kita tidak berfungsi dengan baik itu pun enggak diusulkan oleh Pak Jul untuk pembuatan pagar baru pagar besi baru yang kekuburan itu ya perkiraan kita di angka 2 jutaan lah yang kurang lebih lah ini kan ini estimasi aja dulu kemudian yang ke delapan memang banyak ya programnya ya tapi ya ini semua bertahap dan perlu keuangan sebetulnya kemudian untuk menaruh untuk menaruh keranda di situ jadi sekaligus agar pembatas ke belakang dan untuk keranda sudah tidak sebandat di tempatnya itu ya kurang lebih di 3 jutaan ini berkestimasi aja ini masih kasar saya kemudian belakangan juga yang kita tidak kalah penting itu penambahan daya yang siang pun saya kemarin kebetulan setiap Jumat kali Jumatnya sholat di masjid kebetulan turun terus siang hari ya jadi penambahan daya ini yang terakhir dibahas tadi di depan penambahan yang Pak Ade juga memang kita urgent mungkin diangka sampai ketemu 10 ribu apakah teknisnya nanti bikin KWH baru atau menambah mungkin teknisnya akan kita tanya mungkin bisa dibantu Pak sambil kali ya kalau memang ada orang bisa bantu menyampaikan apalagi katanya masih diskon katanya itu kemarin itu sudah dibahas itu di angka 5 jutaan tapi di awal-awal mau bikin itu sempat ada yang nyeletuh kalau memang cuma 1.200.000 1.300.000 nanti saya bantu Pak Dikin dikentanya gitu ya tapi mudah-mudahan sih masih itu tapi memang kita belum action jadi ya Pak Dikinnya masih diam-diam aja gitu kan memang kita masih diam nah itu kira-kira ada segi lain item Pak jadi kalau saya program sampai dengan September itu sampai dengan program ke Desember jadi kira-kira 3 bulan 4 bulan ke depan itu angka saya itu di 18.200.000 untuk hal-hal seperti itu nanti mohon dipertimbangkan apa saja yang kita akan melakukan kalau dari rencana kami di bagian raya ya itu prioritas apa namanya untuk jangka pendeknya oh ya terus karena waktu sebentar lagi sekarang ini ke jangka menengah ya jangka menengah itu menyangkut kapitalisasi bangunan yang pertama adalah penutupan penutupan atap halaman depan dan samping untuk tempat perubahan ini sudah sebetulnya sudah dibikin proposal melalui PRW waktu itu sudah masuk ke proposal pemerintah barangkali PRW ya dengan atap membran ya rencananya tinggal kita nunggu kabar saja di angka 480.500.000 waktu itu jadi mungkin nanti mungkin bisa kita dengarkan progres selanjutnya karena Pak Ketua Dekan juga sudah menjampaikan ke saya untuk yang penutupan lahan kurban kalau bisa diprioritaskan cuman saya sampaikan dulu kita pernah majuin prokosa jadi walaupun memang prokosa kira-kira telat yang mungkin ageda ketua setelah yang selesai menurut saya penutupan atap kemudian yang kemenengah juga adalah di depan itu kan ada usulan dulu pembuatan kolam mana Pak Kunci ya jadi itu itu kolam yang terjadi kalau memang jadi akan kita hidup dengan mangor pajak kalau memang jadi tapi kalau tidak salah ini kan katanya kita mau kurunan aja kalau ini karena kita menyangkut biaya ke TKF jadi kalau memang itu tidak jadi akan saya ratakan dengan gerahan tempat hudung laki-laki supaya jalannya lebih tua karena Pak Kunci punya usulan membuat kolam hias di situ ya monggo saya menunggu masukannya gitu kan kalau memang tidak saya sudah punya program lain tapi sampai sekarang masih belum ada realisasi kemudian untuk kolam tadi sudah yang ketiga perapihan pondasi turam arko jadi setelah arko nanti dicet itu juga pondasinya kan kita harus rapikan itu dari tahun ke tahun kayaknya saya punya program tapi duitnya masih belum cukup dan belum punya anggaran lagi jadi menjadi terpengkalai intinya sih penataan halaman sebetulnya ini ya ini yang harus PR kita juga ini menyangkut ini kemudian untuk yang kemenengah kira-kira itu kemudian menjahkan panjang yang tadi kita bicarakan slasar ibu-ibu itu kan kedepannya kita mau bikin aula untuk ibu-ibu juga dan sebagai penambah untuk bangunan fisik baru sebagai kelihatan baru yang dulu pernah disampaikan Pak Haji Pikir di peneraker yang sebelumnya tapi kita belum bisa realisasikan mungkin kalau ada gambarnya secara konsep sudah saya konsepin ke Pak Kamal boleh dibuka kalau memang ada kalau tidak bisa ya yang gambar oh iya belum digambar PDR Pak yang lampiran itu tapi itu memang jangka panjang Pak jadi mungkin secara bertahap nanti dan itu pun saya berbicara jadi pemindahan tangga sama pembuatan aula untuk tepatnya perpuan itu untuk isi bangunan sampai jangka panjang dan itu garis besar karena waktu saya sudah tinggal sedikit lagi kemudian menyangkut perizina juga masih di dalam priaya mungkin boleh dibantu untuk ini PRW tindak lanjut arah Qiblat kita belum punya sertifikat yang pernah ke PRW sampai ke kemarin kalau PRW mungkin ada akses yang lebih luas lagi untuk sertifikat walaupun memang waktu itu pelaksanaan Qiblat itu saya sudah memakai patokan yang dari Al-Ihwan waktu itu dengan Pakai Pesawat Teodolit untuk memutu menentukan Al-Ihwan jadi kita tidak hanya secara manual tapi menentukan pada kesalahan kalau tidak salah 27.2 derajat atau 2.8 tapi setelah di cek oleh Pak Haji Fikri atau Pak Haji Iqin pada saat posisi matahari di atas Ka'bah itu tepat insya Allah tepat cuman memang kita perlu hanya perlu sertifikatnya kalau untuk legalitas terus ya tadi jadi memang dari kami juga rasa-rasanya untuk nomor rekening juga tadi sudah dibahas harus bisa di ini supaya kita bisa ada apa namanya itu para kalian yang mau itu akan lewat rekening lebih cepat lagi kemudian dari pihak perawatan Pak Soharyadi nanti akan ada pembuatan kartu untuk perawatan AC walaupun dulu Pak Halim katanya mau bikin ya pernah ya nanti disampaikan ke bagian perawatan bisa kontrol AC ini perlu bulan harus kita bersihkan terus kipas juga sudah berapa lama kita cek terus bersihkan lagi ini Pak Halim mungkin akan bantu saya untuk ini ininya apa administrasinya nanti untuk 3B Padik yang berteknisnya dan inventaris tentunya ini ada khususan juga dari Pak Ade kalau inventaris itu kalau ada yang minjem ada resmi ada surat tertulisnya misalnya minjem kabel minjem tenta jadi tidak berbengkalai nanti lewat pesuari jadi ada pomnya kalau bisa kita buatkan kita sering kehilangan sekarang kalau sih hilang kabel yang besar kita tidak tahu siapa yang pinjam terus kemarin tenda oh ada di sana jadi sering kehilangan mungkin itu saja barangkali mengelakukannya terima kasih banyak dan mohon masukannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam sedikit tambahan dari Pak Karyani terima kasih boleh terima kasih banyak banyak makduinnya bapak-bapak ini yang perlu saya sampaikan beli teh ya Pak jadi untuk inventaris meskipun ini kita sudah cukup banyak Pak sedangkan kami sudah komunikasi sebagai petua bidang kami sudah buatkan untuk peminjaman jadi saya minta dari pengurus BKM pertama di bidang perawatan dan juga untuk sebuah etik dari T1 itu saya ingin sumpama ada yang minjam kami berharap untuk ada laporan Pak disini kita sudah buatkan untuk peminjaman disini nama barang tanggal si peminjam tanggal pembelian jadi kami sudah buatkan dari pengurus jawa aset mesin dan diketahui oleh sebuah BKM ada empat pengurus karena seringkali kita harus komunikasi untuk pembelian aset mesin seringkali nambah harus ingatkan pada waktu pembelian begitu juga untuk si peminjam itu kadang-kadang tidak mengisi pak tidak mengisi pom yang sudah disiapkan oleh kami jadi saya mesti bawa sekali atau mengharapkan sekali seumpama dari 1 sampai 6 kalau ada kegiatan di bidang masing-masing mungkin pak tetap pertama bolehkah untuk minjam ya di BKM jadi BKM ini boleh dibinjamkan jadi saya berharap untuk pemisi pom yang sudah disiapkan oleh kami nah sedangkan untuk data peremparan yang sudah kami kuat ini semuanya ada beberapa teman-teman karena saya pun sama komputer masih belum bisa jadi saya buatkan manual ini totalnya semua ada 91 item aset kecil ini mungkin ini juga yang belum dilakukan ini juga ya terakhir ini 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 sampai sana malamnya jadi itu ini terima kasih terima kasih terima kasih Pak Laksari Andi oh iya ada yang lupa tadi saya ada tim baru ditambah Pak Andi ya untuk Pak Jol bagian drive elektrik pandi udah jadi lingkungan di Pak Jol Ria terus yang terakhir tambahannya supaya ini tidak menjadi wacana kita mungkin rencanakan kesekretariata merencanakan ada program 2 bulanan untuk evaluasi tidak terlaksana kenapa masalahnya kenapa gitunya apa gimana-gimananya kita tahu jadi evaluasi baik bagian Ria ya atau yang lain-lain jadi semua bisa tidak jadi wacana tidak hanya program saja gitu jadi oh terrealisasi tidak terrealisasi karena apa gitu terima kasih oke oke saya mau menangkapi review dari Pak Didi sebetulnya dan kebetulan saya juga di bawah di beliau bersebut pembina tidak jadi yang terutama tadi masalah sertifika akibat ya memang kemarin dari pihak pemenang itu karena bersebut sudah dan ini kalau memang nanti secara tidak saya akan menangkapi kebetulan beras itu beras itu berapa gimana gitu ya sudah mungkin dalam kelamaan beras berjeceran kita akan buatkan lagi untuk pemohonan pembuatan surat terima kasih karena waktu saya ketemu sama tim FKUB itu orangnya masih belum berubah secara sebetulnya gitu ya karena kan kalau nanti sertifikat nanti ada tim khusus untuk mengecek dengan pesawat tim apakah betul itu tersebut secara akibatnya sudah benar atau sesuai sebetulnya gitu ya itu mungkin nanti jadi ini yang kedua tadi masalah rencana surat tersebut saya sudah ngomong kemarin Pak Pak Kamar kali Pak ya saya tolong minta surat tersebut ditujukan Pak Sekret Pak Sekret sekarang mundur menjadi calon bupati sekarang sebetulnya baru Pak Haji Soma saya minta ke Pak Kamar tolong dibuat hal lagi ya untuk saya mereview surat tersebut apakah sudah masuk ke bagian kesera atau belum ya karena saya pribadi gini ini makanya yang bertangkaran ya Pak ya untuk ngomong sama Buya dalam masa saya bikin pasukan tiga ya 750 juta ini buat tetap kalau belum salah bisa gitu ya tapi mari kita berdoa dan berdoa yang pertama mungkin nanti karena untuk pembangunan untuk biaya B1 ini Pak ya mungkin dari tim RIA berdoa di 40 jutaan ini menyambut 100 juta kita kita sepakati bersama ya karena memang cari anggaran ini ini berbagi saya siapapun yang buatin orang tersebut muslim yang bisa membantu saya untuk mempunyai saya akan terima supaya tidak nanti di belakangnya apapun itu ada yang politis segala macam biasanya kalau orangnya tiba-tiba buat mesin biasanya sih kalau hatinya ingin membantu kekayaan makanya saya pribadi juga apalagi nanti pendidikan ada yang sampai 800 juta gitu kan nah ini memang biaya-biaya ini yang mencoba kita berusaha selain dari jamaah ya dari warga makanya tadinya saya pikir dengan ada nomor pending itu atau misalkan yayasan kita kan ini karena nomor ini seseorang juga dengan CSR itu minta memang ada yang bilang minta untuk rekening yayasan untuk pertanggung jawabannya beliau karena dia juga kan kalau betul masuk yayasan mungkin cukup dengan masjid khusus mungkin buat warga-warga kita banyak itu kan karena mungkin buat juris agar orang menyumbang 10.000 5.000 dan juris tidak akan malu wadah kita mungkin saat ini takut ketahuan kalau kalau saya saya ngobrol demi kemampuran cinta ayo kita bersama-sama kita bersama-sama ini ini menghadap tokoh masyarakat yang bisa berdiri ya atas dukungan dari semua warga terkait hal pembangunan insya Allah saya sebagai warga dari yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan saya pun di bidang apa untuk lingkungan saja bisa meminta memohon dengan anggaran yang segitu banyaknya masa buat saran ibadah kita tak bisa biasanya mudah-mudahan doa dan dukungan dan ikhtiar saya ya kedepannya saya yang penting sekarang orang tersebut mau membantu saya dalam pembangunan saran ibadah ini baik itu mau dana CSR atau dana pemerintah atau dana siapapun donatur tetap akan saya terkampung demi majol ini cuma nanti mohon dari tim kalau bisa untuk jangka panjang masjid ini rekenanya seperti apa itu Pak karena ke arah paspura masjid sepanjang itu apa namanya kayaknya agak keren itu Pak ada kubahnya ada ini meskipun masjid kita masjidnya tapi dari awal insya Allah kita selalu berkomunikasi bahwa pada saat kompo segala masjid yang memang harus kita colek ada warga memang saya lihat di belakang layar ini apakah masih mau di pengurusan atau enggak mungkin harus komunikasi mudah-mudahan kita dengan yang buyuk rukun di pengurusan ikan ini kedepannya yang program-program mari kita sekuatan kita pasti atas doa dan ikhtiar akan bisa berjalan di belakang itu mungkin apa angkapan dari saya apa yang disampaikan tadi di belakang raya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seorang setelah beri pagi punya mereka paparan tentang program memang secara fisik program seperti itu ada artinya kesimpulan untuk semua bagian dari asing dari kepanitian keklaris dibikin semacam apa apa itu skidul skidul rencananya kapan skidul nanti kapan ketahui kalau tidak tidak ini tidak ini ini yang kapan itu penyusap itu kemudian kemarin-lah ini mungkin Pak ARW karena satu kita berbawanya itu sama dan masuk akal kembali jadikan ini artinya yang tadi kita bahas perlu untuk pendanaan tadi tadi juga sesuai tentang CSA sebenarnya selain dari untuk hal-hal yang tersebut ini dari jamaah di luar kita bisa hukuman musuh tapi paling besar memang harus nah ini nanti kita sama-sama berhormat tentang yang disambil tadi seperti apa kita nanti mungkin coba tanya nanti sama lokalis pembahagunya itu nanti seperti apa bisanya sehingga mungkin ketua yang lebih gaya saya itu tapi kan ada tidak bisa lagi tidak disebutkan nama tapi jabatan misalnya artinya kan konfirmasi bisa seperti itu siapapun kekongusan itu bisa nanti kita nanti jadi niaya saya tetap masuk setiap kekongusan setiap kekongusan ini ya sehingga itu seharusnya besar untuk jangka banyak-banyak dari 8 jam kemudian jangan jangka pendek memang pertama prioritasnya yang mana nih saya pikir semua kekongsinya mungkin berapa totalnya 8 juta 8 juta sedia 18 juta bukan yang pokok 18 juta nah ini memang harus kita kesel kekongsinya mungkin berpapus karena saya lihat itu prioritas semua itu ya pembatasan angkat pintu sekretari nah ini kan juga perlu nanti berdasarkan kita kepada jamak paki jangan lagi pakai apa tempat tempat wujud ibu-ibu nah cuma seperti apa pembatasan agak sekretari di sana mungkin pembatasan kayak di sana nanti 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 sehingga budak itu sama budak itu jadi ini barang-barang seperti pindah langsung itu sudah pure untuk toilet bimu-ibu sehingga kita menekankan supaya jamak paki memakai toilet bimu-ibu mungkin sebenarnya juga akan pulang di sana di sana sehingga itu memang bisa di apa nah apa saya buat bikin pokok-kokoknya juga yang apa sebenarnya gimana kita apa targetkan harus serp 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 karena itu saya pikir semuanya ujian gak bisa urus 1-2 tapi urus 1-2 bisa cuma dia bersangkut mengini serp 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 terima kasih 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 Nanti dibahas non formal aja Kalau saya sudah menyampaikan tadi dia mengusulkan untuk perekonomian itu bisa nggak DKM memberikan modal usaha untuk operasi beras itu untuk meminta memohon untuk bisa membantu dana untuk operasi sebabu terima kasih yang pertama kipas ya di ini sudah 8 9 8 ya sebenarnya permasalahan di pasnya atau luarannya yang terkembang ya karena kan kalau AC itu kan satu uang 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 ini itu ada yang khusus ada yang minta usul kematuran yang yang dikaitkan minta usul untuk berikan selama ini mereka 20 ini ada usulan kematuran yang ada dikaitkan yang dikaitkan yang dikaitkan itu yang ketiga yang pentingnya yang dikaitkan yang dikaitkan yang sudah berjalan butuhnya sudah dimasukkan bahwasannya seperti yang disebutkan kita sudah berulang untuk barang dana jadi kita memberikan satu form 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 kesalukan mereka berkata-kata kita akan menyampaikan satu ribu sebulan satu FN itu berapa keluarga sepuluh ribu sebulan yang dikaitkan jadi ada form form untuk kita berkaitkan yang dikaitkan kalau kita dikaitkan kalau ada 20 ribu 21 ribu kalau dikaitkan kita ada tugasnya bisa jadi mereka mau impak kalau susah masjid 20 ribu silahkan nah ini kita bisa dikaitkan ada pemasukan tetap selain yang dikaitkan itu ya karena bisa lebih daripada yang hanya kita ya itu memasukkan kita bukan hanya dalam hal ke-18 tapi kalau ini kan kita tidak memilih nanti kita ada siapa yang mengambil tiap bulannya tiap kita ambil ya nanti itu sepatannya siapa napa eh berapa impak pembelajaran memasukkan piang yang dikaitkan itu dan sepakat nanti kita bikin banyak pohonnya yang kita rekam jadi kita akan tahu kita akan tahu 11 ribu dapat berapa juta yang itu masukkan yang kita pakai wajarannya wajar perkembangan apa 35 ribu terima kasih cukup ya cukup masuk tinggal itu masih menanggapin atau cukup baik saya mengenai mungkin ya saya sampaikan mengenai yang dari Pak Wahyo tadi memang kita sepakati aja setuju atau tidak karena itu jadi ini berarti kemudian untuk programnya kemudian schedule kita membuatkan yang dibuat di sekretaryatan mengenai jualan Pak Ketua untuk jualan peras tadi boleh-boleh ada sebuah usaha dari kampung cuma menurut saya ayo kita duduk bareng mau seperti apa kalau cuma menyampaikan kemudian tidak mau duduk hanya juga punya ide yang sampaikan tapi kita harus bantar kerjanya kalau cuma menyampaikan mas banyak semua jenis yang menyampaikan tapi kerjanya ayo kita termasuk tadi yang disuruhkan Pak Puji yang ketiga kan perlu ada orang untuk merampung merampung orang-orang yang mau impak bulanan tadi siapa orang yang kita belum ada kalau memang bidang pemberdayaan ekonomi ada beliau mungkin tugasnya akan diturut itu salah satunya kalau memang impak selingnya kita susah bahkan bisa saja kita datangin sendiri komitmennya tapi belum ada orang yang ada sekarang itu sudah kita usulkan dari setiap rapat rakan kita usulkan tapi sampai sekarang belum ada ekseklusinya belum ada tidak menurutnya belum ada orangnya ini menurut saya yang memang kita perlu evaluasi yang memiliki orang ini terus dari usiaan Pak Puji yang saya urut yang keduanya yang ketiga yang ketiga sudah saya bahas yang ketiga yang ketiga yang kita pakla ya Pak Ani baru disini disini saya terakhir menampang nanti kita mungkin kita bikin dulu ya yang belum di program itu jadi cepat kita panggil dengan Pak Ani kita masyarakat kemudian menutup juga belum saya masukin disitu Pak Jules sudah orang sebelumnya dan udah kita gitu sebelumnya itu agarannya di sekitar 12 jutaan tetapi urgensinya hanya untuk kenyamanan saja dan belum misik nih jadi belum saya masukin nah untuk itu maksud saya supaya tidak menjadi wacara kita evaluasi setiap 2 bulan coba kita kurangnya apa terus ya urgen apa ayo kita barang-barang kita kerja kita kerja oke Pak RPH setiap hari setiap bulan kita evaluasi si ini kekurangan gimana harianya kekurangan gimana masalahnya apa solusinya apa mungkin tidak oke terima kasih untuk hasil hasil saya minta lebih memaksimalkan bahwa kita itu kerja traker ini tidak sia-sia harus membawa program yang hasil dari wacana yang sudah kita rapatkan ini terutama di bidang biaya yang sudah menimbulkan nominalnya sebesar kurang lebih 18 200 200 200 oleh kita kita bulankan 20 juta kalau menurut saya itu kita tetor palu kita sepakati jadi jelas kerja kita ada depannya seperti itu dari bidang PHP ini juga kan sudah dimulik Nabi kita kita gacep ya bahwa kita akan segera seperti itu dan dari bidang apa media juga nanti programnya juga apa yang kita sepakati kita seperti itu nanti oh iya nanti penasehat itu akan menjadi penutup 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 jadi saya hanya menyimpulkan hasil rapat pada hari ini harus ada kinerjanya nanti setelah itu nanti terima kasih ya ya nanti terima kasih silahkan oke nanti nanti aja langsung ini penasehat terus satu terus dua menutup maaf sebentar lagi masalahnya dari Pak Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 takut J Fotos PRESENG i 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 yang saya hormati Bapak-Bapak Tuhan, Alikia, Belaksana Raktor yang Alhamdulillah dan Tuhan, Tuhan, Tuhan sudah betul-betul konsen sampai kehasilnya hilang diri kawai ini yang saya hormati Bapak-Bapak Tuhan, Dewan Penasihat yang Alhamdulillah semua bisa menyertai para ketua bidang yang semua saya lakukan yang sudah menyampaikan berbagai program berserta jajarannya berbapak-bapak para peserta-perbapak yang saya hormati saya lakukan Alhamdulillah saya hanya ingin mempertegakkan saja berapa hari karena semua yang disampaikan oleh bidang-bidang ini baik itu di danung, di maharudan daya ini semuanya adalah semata-mata dari kepentingan kita kepentingan umat dan pengembangan dan pengelolaan makin menurut daya berasal jadi betul, berapa peserta-peserta berapa itu orang pelayan dan sebagainya jadi kita saya seringkali korong sebetulnya walaupun dihacara tadi pada pengembangan dia dapat dimasih dia, diberanggir dia nah ini jangan cuma program tapi tidak ada tidak lanjut tidak ada organisasi karena untuk saya, dia menurutkan jai nah, ini makanya saya seringkan juga ada evaluasi nah, sekarang apalagi ini tadi kita perlu misalnya sekarang beriaya sekitar 18 juta sama 25 kecil kali ya nah, itu oke apa-apa yang merencanakan dan tujuh saling ya, artinya ada mana yang akan dijadikan program kualitas dulu ya ya, apa-apa kan ada dua semua ya, dua semua kalau bisa apa-apa ya, saya kira gitu ya kemudian hal lain barangkali yang kaitan dengan bidang-bidang lima loh ya dan bidang-bidang yang lainnya ini coba semuanya tinggal kita sekarang keseriusan ya dalam badan bidang-bidang yang sudah menyampaikannya betul-betul dalam kita semua bukan kosong ya tapi kita melalasikan semuanya jadi kemajuan masing-masing lebih banyak fiturnya jadi saya sering tarif sekarang dengan pahal oleh kalau semuanya baik dengan sekarang siapa yang disini kalau belum dan sebagainya kita jadi sedang bicara ya kita menangilah jangan kita bicara bicara-bicara dari kemajuan masjid tidak saling mengodokan tidak saling melakukan istilahnya ya tapi semuanya kita enak gitu ya saya kira itu saya yang bertegas saja bahwa ini semuanya kembali ya kita sudah jauh jauh berangkat ya bermaket dan setria capek di jalan ya tidak ada hasil terus tidak jadi hasilnya tidak ada ya tapi kan kita bukan cuma datang ke sini cuma keciling doang ya tapi ini hasilnya tidak ada ya ya mudah itu paling misalnya dari kemarin-marin saya misalnya keciling bisa ayat lebih jauh dengan Pak Haji Muryana ya naik tidur ha naik tidur segala semua 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 ada puas ini banget ya tapi semuanya bermotivasi juga saya kemarin pernah saya mau ikut tapi kemarin tidak boleh ini kita punya tonton mudah-mudahan semua apa yang sudah kita programkan kita rencanakan ini bukan cuma orang kosong bukan cuma program yang ada serta tapi mudah mereka semua terrealisasi insyaallah orang-orang kita betul-betul ini semua bisa terlaksana amin amin terlaksana terlaksana kita terletak membuat terlaksana terlaksana ya sampai sekarang Allah Allah kita bisa terus mendampingi berbarmu persoalan dengan teman-teman semuanya 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 kembali Allah semuanya berjalan sesuai kami diperintahkan saya kira itu saja mudah-mudahan semuanya terlaksana kembali kalau ini bukan cuma yang berserta semuanya insyaallah bisa berjalan berjalan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 oke sesuai proposal aktual takutnya memang nanti berbeda ya pada saat aktual realisasinya baik yang kedua adalah menyangkut rekomendasi untuk seperti yang tadi Pak Caryo sampaikan untuk rapat pemegang apa namanya pengurusan di akte yayasan sehingga akan merekomendasikan kepada notaris untuk dirubah secara ex officio mungkin begitu ya waktu itu juga Pak RW pernah bicara ke kami waktu itu paling itu poin besar karena yang kedua ini akan berimpak ke yang lainnya pembuatan rekeningan segala macam dan apabila pemaksudan itu banyak berarti kan semua program itu insyaallah bisa terrealisasi jadi ada dua poin besar yang hari ini kita sepakati terima kasih ya terima kasih untuk masalah ya di asa kesepakati nanti lakiat mungkin nanti bisa tapi yang saya pikir kalau ada siapa yang bertakut harus ada orang yang tercantum di bayasan disebut ya mungkin nanti kita rapat yang misalkan kita ngerti di sana gitu ya untuk pasar bayasan ini saya akan berapat terakhir ya maksudnya kita putuskan mungkin apakah dia tersebut kegurupan atau gimana kita akan berubah ini yang sokong saya sudah bulat ngomong sama abu yang juga harus bisa dijalankan demi penas masalah nanti adabun nanti bukan untuk memilih gedeca nanti masalah ada dua kering gak masalah yang mungkin nanti yang rekening yang dipertutup kecil itu dana-dana dari warga sekitar kalau ya bisa mungkin saya terima wajar ya karena membangunan mungkin tetapi membangunan 18 juta itu sebetulnya banyak kita menatur mungkin yang kita ketuk yang kita lelan yang insya Allah tidak ada yang lama juga akan berlaksana tapi saya mencoba untuk program-program yang nilainya 100 juta itu memang yang perlu waktu nanti insya Allah kita terbuka dan akan berapa apa namanya yang disampaikan supaya nanti dimantarnya sedar lebih perubahan perubahan itu itu hanya kita itu merencanakan eksekusi merencanakan eksekusi itu kalau eksekusi itu perlu orang sebetul-betul tahu di bidangnya juga apa yang sudah dianggarkan biarkan menyesuaikan jadi itu rencanakan anggaran kita cari langsung eksekusi itu saja mungkin ini ini masuk ke acara terakhir mungkin sebagai penutup tapi sebelum ditutup saya coba lagi untuk mengamati dari apa yang disampaikan dari pihak bendahara dari bidang hidaro imaro riaya dan media nah ini kalau bisa dan mesti harusnya harus bisa dari apa yang disampaikan itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masih mengambang karena memang disini tidak terlihat waktu deadline karena kita raker ini membicarakan kegiatan setahun ke depan nah misalkan kita di dalam PHB Isromiraj itu jatuh pada tahun 27 Januari 2025 termasuk dalam pembahasan ini nah pada saat kita mau melaksanakan Isromiraj ini apa yang akan kita laksanakan misalkan kita mau memanggil siapa ustadnya harus ditentukan dari sekarang dan harus dihubungi dari sekarang jangan sampai di mendadak kalau misalkan kita pengennya ustadnya yang lebih bagus nih otomatis pengaruh dengan biaya ya harus dari sekarang diagendakan sehingga nanti pada saat pelaksanaannya sudah bisa kita eksekusi nah itu itu contoh jadi mungkin nanti bisa Pak Kamal kita perbaiki jadwal-jadwal termasuk yang rutin yang sudah dilaksanakan pun ya gak apa-apa kita masukkan jadwalnya kalau udah rutin kan biasa saja mengalir karena memang sudah tetap nah seperti tadi dalam pembangunan misalkan inventarisasi AC mau di apa di service service setiap tiga bulan sekali ditentukan bulan apa ya kan nah terus mengecek barang inventarisasi setiap kapan dalam satu tahun berapa bulan dua kali ya tentukan di bulan apa sehingga pada saat nanti kita mau apa namanya tadi bukan di evaluasi Pak Didi ya kalau sudah ada tanggalnya jelas kan atau waktunya yang jelas enak gitu monitornya jadi gak ngambang kalau memang ini mau betul-betul kita apa namanya pelaksanaan ini apa sesuai dengan sasaran yang akan kita laksanakan jadi itu ya kesimpulan saya sih ini apa namanya terutama dari bidang-bidang tadi ya harus harus ada deadline waktunya supaya nanti di dalam evaluasinya gampang terserah pelaksanaan evaluasi mau setiap kapan dua bulan sekali tiga bulan sekali atau empat bulan sekali nah itu jadi ya Alhamdulillah Raktor DKM Nurul Hidayah Gerah Lestari RW 08 Citra Raya Tanggerang Alhamdulillah pada sore hari ini telah kita laksanakan dan mari kita sama-sama dengan membacakan hamdalam Alhamdulillah Raktor Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tutup Salam dari Ketua Kumi Luar biasa Agar Lestari Mantap Kecamatan 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 Konohan saja makanya dia luar biasa gara-gara saling Tans Anak iya padahal Terima kasih Terima kasih Terima kasih usul tahun depan kita ke Jogja semoga apa yang sudah kita programkan kinerja kita pada rapat kali ini mudah-mudahan bisa situasi ya seperti itu bisa terlaksana untuk itu marilah kita bucakan suratul upatnya bersama-sama ala hadinnya wakul inyatum soaliyah biwarakatilum alkitab al-fatihah Allah 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah